Pangeran Adipati Arya Surya Atmaja adalah Bupati Sumedang ke-29 yang menjabat dari tahun 1883-1919. Dia adalah Bupati Sumedang terakhir yang mendapatkan gelar Pangeran. Pangeran Arya Surya Atmaja dilahirkan di Sumedang, 11 Januari 1851, dengan nama Raden Sadeli. Ayahnya, Surya Kusuma Adinata, adalah Bupati Sumedang ke-28. Pada usia ke-8 tahun, Raden Sadeli belajar agama kepada ulama Sumedang, Kiai Haji Ashrafuddin. Menginjak usia remaja, Raden Sadeli mulai mengikuti magang. Ia juga membelajari bahasa Inggris, Perancis, dan Belanda. Menikah dengan Raden Ayura Janingrum, Pangeran Surya Atmaja resmi diangkat menjadi Bupati pada 1883 dan dikukuhkan sebagai Pangeran pada 1910. Sebagai Bupati, Pangeran Surya Atmaja terkenal dengan kinerjanya yang baik. Dia terkenal sebagai Insiator Ban Priyai atau Afde Lingban, untuk membantu warga terhindari dari lintah darat. Pada pertengahan 1907, Pangeran Surya Atmaja membuat kesepakatan dengan Gubernur Jenderal Van Hots agar Sumedang dipilih sebagai tempat pengasingan Cud Nyakdin yang untuk sementara menghuni penjara bawah tanah Stados Batavia. Pangeran Surya Atmaja merasa iba melihat kondisi Cud Nyakdin. Kesepakatan itu pun disetujui oleh Van Hots. Maka pada akhir Juli 1907, Cud Nyakdin tiba di Sumedang dengan menggunakan kereta kuda. Pangeran Surya menempatkan Cud Nyak di rumah Imam Masjid Besar Sumedang, Haji Ilyas. Pada 21 April 1921, Pangeran Surya Atmaja berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Arab Saudi, Pangeran Surya Atmaja disambut dengan penuh kehormatan dari Raja Arab Saudi. Pangeran Arya Surya Atmaja mendapat julukan Muhammad Qodri As-Samadhani, Emir Jaffa. Menurut surat kabar Belanda edisi 11 Januari 1922, setiba di Mekah, kondisi Pangeran Surya Atmaja sudah sangat lemah, ditambah Saudi sedang dilanda cuaca panas yang ekstrim. Akibatnya, keesokan harinya, 1 Juni 1921, Sang Pangeran Wafat. Jenazahnya mendapat penghormatan militer dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Matla, Mekah, persis di samping Makam Khodijah, istri Nabi Muhammad. Pangeran Surya Atmaja kemudian dijuluki Pangeran Mekah. Untuk menghormati jasa-jasanya, pada 25 April 1922 didirikan sebuah monumen berbentuk lingga di tengah alun-alun kota Sumedang.